assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman saya doakan sehat walafiat kali ini selesai makan tadi nyicip-nyicip dan sekarang makan bakso dengan super sambal yang pedas dengan ala kadarnya makan bakso bikinan sendiri dan minta maaf teman-teman video-video sebelumnya jika belum maksimal dan kedepannya semoga jadi lebih baik lagi sekiranya mohon dimaafkan dan untuk teman-teman subscriber ku saya acapkan matur suun terima kasih selamat menonton dan jangan lupa subrek like dan komen di-share ke sosial media Alhamdulillah Bunda kita bersihkan dulu ikannya ini ya ini aku pakainya ikan tongkol ikan selain ikan tongkol juga bisa ya nih bersihkan dulu nih bun kita ambil dagingnya dulu ya kita belar bikin ini juga bisa bun tuh tuh enak ya nih kita ambil dagingnya ya nih dagingnya nih nih ya bun ya nih dagingnya setelah kita pisahin tulang sama daging ini hasilnya ikannya sih kecil-kecil ya tadi nggak papa kalau Bunda mau cari yang besar itu lebih mantap Hai Bunda sayang di sini saya mau mempertahanku cara membuat bakso ikan di sini saya memakai ikan tongkol ini ikannya ya ini belum di blender ya bun ya nanti kita blender enggak pakai apa kita jadinya cuma pakai blender-an ya ini ada tepung tapioca 200 gram ini tepung terikunya 3 sendok dan ini ada bawang goreng bawang gorengnya segini ya ini gorengnya enggak seberapa kering kalau Bunda mau kering silahkan ini daun bawang udah kita irisin ini ada bawang goreng bawang bawang goreng bawang putihnya ada berapa ya ini 1 2 3 ada 9 butir ini merica nya dikit aja ya Bun ya soalnya kita nanti pakai berica bubuk ini ada gula ada garam bunya telurnya 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 nih Telurnya satu butir Kita pakai roiko Ini merisa bubuknya Oke itu ya bunda ya Bahan-bahannya untuk Pembuatan bakso ikan Selamat menyaksikan Ini ikannya kita blender ya bunda Nggak seberapa lembut ini nanti Ini ya bunda Kita blender Dikit-dikit blender ikannya Biar lembut Kalau kebanyakan blendernya agak kuat Ini bawang putihnya Sekarang kita masukkan Mericanya ya Sekarang kita ulat Tawang gorengnya juga Kita masukkan Ini ya bunda ya Sudah agak lembut Bumbunya kita masukkan ke dagingnya Kita masukkan ke daging Tawang goreng Tawang goreng Ini telurnya ya bunda ya Satu Kita nggak pakai telur ayam kampung Soalnya susah Pakainya telur ayam biasa Satu butir telur Ini ya bunda ya Bahan-bahan sudah kita masukkan Kita aduk Disini saya tidak memakai sarung tangan ya Ini tangannya udah bersih Kita buat cuma buat keluarga Kita aduk Kita aduk yang rata Ini belum aduk ya bunda Mesti ada yang putih-putihnya Kita aduk yang rata Oke Ini ya bunda ya Ini Pak sohnya sudah kalis Sudah kegel ya Lalu kita Cetak Kita buat Bulet-bulet Kita buletin Kecil Mau seder Mau besar Nggak masalah Ini ya bunda ya Ini juga Nggak apa-apa Suka-suka kita Buletin ya Ini juga Enak Nih Nih ya bunda ya Nih Lebih kecil juga bisa Kalau mau lebih Halus Buletinnya ya Dipuletin aja Cara pembuatannya Begitu Ini airnya sudah mendidih Ini sudah kita buletin Langsung aja kita sulitin ya Nanti kalau misalnya Sudah ngapung Itu sudah matang Bisa kita akat Hai bunda Ini hasil Bakso nya ya Nih Mie nya Kita pakai mie kuning Nggak pakai mie kuning juga Nggak apa-apa ya Nih bakso nya Bakso nya ya Nih disini ada Daun selai brie Ini daun bawang Sambelnya sama Goreng bawangnya Goreng daunnya Sama Oke Cambah Nih bakso nya Kita Masukkan dulu Kita rebus lagi Selama 3 menit Sebelum di Lahap Ini bakso nya dingin Tadi dimasukin ke kulkas dulu Ini mie nya ya Mie nya yang umbut Nanti kalau ini Kayak kaku ya Kalau udah dikasih Air yang panas Pasti dia lembek Ini porsinya banyak Ini Bawangnya agak gosong guys Tadi kita enggak doreng lagi Ini Mereka kosong Lahat-lahat aja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman Ini sedikit makan dengan alas sekadarnya Untuk teman-teman Terima kasih sebelumnya Sudah menonton video ini Dan Jangan lupa klik tombol subscribe Di like dan di share Salam youtuber pemula Teman-teman Terima kasih semuanya Dan sekiranya mohon maaf Jika video yang lalu Yang sudah Masih banyak kekurangan Terus masih Belum bisa Menempuh 4000 jam Belum Semaksimal mungkin Belum bagus Sekiranya mohon Dimaafkan Dan Minta doanya Semoga sukses Untuk kedepannya Terima kasih